Oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel youtube gue dan di video kali ini gue bakalan coba untuk mereview sebuah cooling pad yang baru gue beli karena akhir-akhir ini laptop gue yang sering gue pake untuk editing video di premiere pro ataupun di after effect ataupun editing foto di photoshop ataupun di korel itu sering panas karena gue sering pakenya tuh berjam-jam nah gue khawatir takutnya nanti laptop gue sakit maka dari itu gue beli cooling pad ini dan gue cari di marketplace yang agak bagusan dikit lah jadi cooling padnya bukan cooling pad murahan nemulah cooling pad ini nih ini adalah cooling pad gaming x500 harganya sekitar 350 ribu dan cukup lumayan lah dari bentuknya membuat gue excited untuk membeli cooling pad ini nih oke kita langsung aja ke boxnya disini bisa kalian lihat ada gambar cooling padnya tuh cukup lumayan gaming banget ya ada LED nya kemudian ada 2 kipas dan ada 2 penyangga disini pun ada keterangan turbo twin fan colorful lighting kemudian ada USB dual jadi ada dual USB yang nanti bisa dipake adjustment wind speed multi angle dan bla 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 di bagian belakangnya ada keterangan disini ya ini ada fitur-fitur yang pastinya bisa kalian gunakan disini LED nya bagaimana cara menyalakannya kemudian ini ada adjustable nya dan ada USB nya juga untuk spesifikasi sendiri nih kalian bisa lihat ya beratnya 1 kilo cukup lumayan berat DC 5V jadi bisa langsung terhubung ke laptop yang kalian punya tanpa harus menginstall apapun kita langsung buka aja ya dalamnya apakah bentuknya sama seperti ini kelihatannya bagus banget cakep kita keluarin gimana cara ngeluarinnya ya karena ini tempatnya terbatas banget kita kepinggirin terlebih dahulu ya ini masih terbungkus rapi oleh plastik karena gua juga belum buka oke kita rabar-rabah dulu ya biar awet dan tahan lama karena gua biasanya kalau beli barang atau gadget itu di rabar-rabah dulu biar kualitasnya jadi lebih kuat gitu ya oke kita buka aja plastiknya dah oke kali ini udah gua buka plastiknya dan tadi agak sedikit ribet soalnya gua minggirin untuk dus-dusnya ukuran dusnya terlalu besar karena space yang gua pakai untuk recording itu kecil jadi agak-agak ribet lah makanya gua potong sedikit lah untuk ngelupas plastiknya ini ya dan dari sini kalian bisa lihat untuk build quality-nya sendiri dia terbuat dari bahan full plastik dari bagian atas ini plastik bukan bahan full metal ya ini plastik ini juga plastik tapi disini agak glossy untuk angin yang nanti masuk dari sini nih angin masuk dari sini keluar dari sini untuk mendinginkan laptopnya kemudian di bagian sini ada dua untuk penahan laptop jadi kalau laptop disimpen disini di atasnya tuh dia bisa ketahan karena ini posisinya adjustable jadi bisa dinaikin ya nanti gua bakalan tunjukin cara menaikinya kemudian di bagian sini ada tiga tombol yang bisa dipakai pastinya nah tiga tombol ini yang pertama adalah untuk tombol on off kemudian disini untuk tombol LED-nya dan disini untuk tombol blower-nya atau pen-nya ya jadi kalian nanti bisa atur kecepatannya disini nih oke kemudian LED-nya tuh ada di sebelah sini ini LED nih di sebelah sini baik di kiri dan di kanan untuk LED-nya bahannya juga cukup lumayan solid sih menurut gua dan kalau dibilang berat nggak terlalu sih sekilo lah kemudian di bagian belakang oke bagian belakang sendiri kita bisa angkat di sebelah sini nih kemudian besinya kita atur sesuai dengan keinginan kita dan disini juga ada karetnya jadi dipastikan ini tidak akan bergeser kalau kita menggunakannya ya kemudian kita balikin oke ini kan jadi naik tuh oke ini jadi naik sekarang gue bakalan coba untuk menghubungkan ini dengan menggunakan USB ini ke laptop gua agar LED-nya tuh bisa nyala oke kebetulan laptop gua udah nyala nih gue pengen input ini ke USB kemudian input ke bagian belakang oke siap oke disini gua nyalain untuk lampunya sebentar gua matiin dulu ini lampunya ya lampu untuk recording-nya oke lu bisa nyala lihat kan disini untuk LED-nya sendiri terang banget nah tuh nih LED-nya apakah bisa diganti-ganti untuk mode-nya oh ada beberapa mode yang bisa kalian gunakan nanti di LED-nya di pengaturannya oke itu LED-nya ya kemudian untuk kipas sendiri nih gua coba untuk menekankan mikrofon yang gua pakai untuk recording ini ke kipas cooling pad-nya kalau menurut gue sih masih kedengeran ya meskipun produk ini katanya spesifikasi dari spesifikasi sendiri dia anginnya itu blowernya itu tidak akan terdengar jadi hening tapi tetap aja sih kalau yang namanya kipas angin dia bakalan tetap ada bakalan tetap ada heningnya gitu maksud gua bakalan tetap ada suaranya meskipun dibilang hening atau nggak kecuali kalau lu pakai AC ya kan kalau cooling pad pakai AC nggak mungkin juga ya jadi pakai kipas tetap aja suaranya agak kedengeran oke dan ini adalah cooling pad gaming X500 lu kalau mau bisa cek aja di marketplace di Indonesia dan harganya kisaran 350 ribu rupiahan so cuman itu gua jadiin ini konten dulu sebelum gua pakai lumayan lah ada satu konten yang masuk lah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and sayonara peace sejanan mohon panas Terima kasih.